Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa buruknya cuaca di wilayah Jawa Barat berdampak pada harga beberapa komunitas sayuran seperti cabai merah dan cabai keriting. Sudah dua pekan harga cabai merah dan cabai keriting naik hingga 50 persen. Sudah dua pekan lebih harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional seperti cabai merah keriting berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Akibat buruknya cuaca di beberapa wilayah seperti halnya di Kabupaten Bandung, di pasar tradisional sore yang harga cabai merah keriting masih bertahan di angka Rp40.000 per kilogram sejak awal Maret. Menurut seorang pedagang sayuran di pasar tradisional sore yang bastian, harga cabai rawit merah naik hingga 50 persen. Harga sudah cukup tinggi dari pasar induk caringin. Konsumen pun mengeluhkan peningkatan harga cabai merah keriting yang sempat terjadi. Lawit perbandingan, lawit namanya saya gunakan 50 per kilo. Karena maka ada 70-an, ini calon. Kayaknya jauh kami, lawit namanya 25-an, 20-an, akhirnya terdapat 45-an. Aikannya seberapa persen, Kang? Nah, hari datang, saya datang kan karena 50 persen. 50 persen. Jadi, kunoan sih, Kang, tesa naik harganya? Karena cuaca buruk atau... Diperkirakan harga sayuran akan terus merangkak naik mengingat curah hujan di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi sehingga para petani sayuran gagal panen.